Terima kasih. 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 Banyaknya waktu, terlalu panjang waktu Mengurangi juga minat untuk datang PJJ Umpamanya terlambatnya lama Jam 9 mulai atau jam setengah 10 Akhirnya pulang PJJ sudah jam 12 malam Sementara besoknya harus lagi bekerja Nah ini tentu perlu manaj waktu yang sangat baik Kami mencoba membuat durasi-durasinya Pelaksanaannya Tetapi ini hanya semacam referensi saja Tentu nanti di konteks kita masing-masing Kita arahkan nanti ketika kita sebagai trainer Bagaimana di konteks masing-masing Sehingga dalam pelaksanaannya kami memaparkan disini Ada pembukaan PJJ Yaitu Rende, Ertoto, Nurikan, Penggejapan Jadi kata pembukaan ini adalah kata sambutan terkira dari moderator PJJ Nah itu sekitar 3 menit sudah cukup menurut kami Lalu pembukaan PJJ ada Rende, Ertoto, Nurikan, Penggejapan Itu sekitar 10 menit sebenarnya sudah bisa ada tuan dan nyonya rumah Lipatkan anggota keluarga untuk berperan Lalu kemudian neken penggejapan Nah neken penggejapan ini bisa 2 atau 3 orang Unsur bapak, ibu, anak Nah ini sekitar 20 menit kami tawarkan Lalu diskusi ada 20 menit Nah ini dipandu oleh moderator Lalu kesimpulan ada 10 menit Nah ini dilakukan oleh pelayan khusus pendeta Pertua Diaken Persembahan sekitar 3 menit Petugas pesembahan Warta Momo 4 menit pengurus PJJ Doa siapa 5 menit petugas yang telah ditunjuk Atau bapak, ibu, anak pelayan khusus Satu, dua, atau tiga orang mewartakan topik-topik doa Nah kemudian yang membawakannya Satu, dua, atau tiga orang yang membawakan topik-topik doa Jadi ini pun dalam rangka pelibatan Melibatkan jemaat menjadi pelaku aktif Doa penutup dan doa bapak kami Sekitar 5 menit oleh pelayan khusus Bisa pendeta, bisa Pertua Atau Diaken atau Emeritus Nah lalu ada snack Mungkin sekitar 10 menit Nah ini tentu dilayani oleh tuan berumah Nah mari kita melihat ke Yang bertugas ya Plaksana-plaksana di PJJ kita Tentu ada moderator PJJ Nah moderator PJJ berfungsi sebagai apa Pengarah perjalanan PJJ dari awal sampai akhir Jadi dia hanya pengarah Lalu mengaturkan waktu PJJ dengan bijak Mempersilahkan dan memberi kesempatan kepada anggota PJJ untuk bersaksi Lalu ada catatan di sini Jangan memberikan tanggapan Menjelaskan ulang Karena itu berupa kesaksian Nah ini banyak juga kadang moderator Setelah ada yang memberikan penggejapan Moderator lagi lebih panjang menjelaskan ya Memperpanjang lagi Nah itu bukan bagian moderator Jadi tidak usah lagi memberikan tanggapan atau mengulang-ulang lagi Karena itu kesaksian Bijak dalam memberhentikan yang bersaksi Jika sudah terlalu banyak makan waktu Dan sudah keluar dari teks tema PJJ Jadi kalau misalnya Sudah terlalu panjang Nah bijaklah moderator itu untuk memberhentikan Atau mengarahkannya Supaya jangan terlalu lebar Pembahasannya Lalu memakai kata-kata positif Tidak menyudutkan atau melemahkan Siapapun yang bersaksi Nurikan penggejapan Itu adalah kesaksiannya Itulah yang dia rasakan M penggejapan Nah jadi tidak boleh kita menganggap Penggejapan orang lain itu tidak pas Tidak benar Nah tetapi Kalau kita rasa itu sudah keluar dari teks Terlalu banyak waktu Maka seorang moderator Bisa memakai kata-kata positifnya Untuk mengarahkannya Lalu kemudian Membawa berlangsungnya PJJ Dengan suasana nyaman Santai Dan suka cinta Silahkan tugas moderator PJJ Lalu kemudian ada yang kedua Tugas pengurus PJJ Nah tugas pengurus PJJ Adalah mengatur perjalanan PJJ Pemanya sebagai Memberikan jadwal Tuan rumah Tempat PJJ Dimana berlangsung Lalu kemudian Mempersiapkan Dan memastikan sarana PJJ Telah tersedia Pemanya buku rendungan PJJ Kantong persembahan Alat-alat musik Dan lain-lain Mendata topik dan doa siapaat Nah tentu ini baik dilakukan Memulai PJJ Sebelum dimulai Lalu mempersilahkan Pelayan khusus Apakah itu pendeta Pertua Diakan atau emeritus Menyampaikan berita Pesan dari runggur Lalu kemudian Warta atau momo Nah ini kegiatan PJJ Yang sudah berlangsung Dan juga menyangkut tentang Keuangan PJJ Dan juga pelaksanaan PJJ berikutnya Serta Warta-warta yang mungkin Telah diberitahukan juga Melalui runggun Melalui pelayan khusus Sehingga itu ditindaklanjuti Di PJJ masing-masing Kemudian ada tugas pelayan khusus Pendeta, Pertua Diakan, dan emeritus Nah disini Untuk sebagai pelayan khusus Bagian kita adalah Pelayan firman Memberikan kesimpulan Poin per poin Penekanan-penekanan Sesuai hasil sermon runggun Kreatif menambahi Dengan membaca referensi Bisa buku, Youtube, Ruhani, dan lain-lain Lalu kemudian Memberi kesempatan Untuk jemaat Aktif bersaksi Nurigen penggejapan Jadi pelayan khusus Sebaiknya lebih banyak Mengamati kesaksian jemaat Jadi Bukan berarti tidak boleh Bersaksi ya pelayan khusus Tetapi Ada baiknya Sebaiknya lebih banyak Mendengarkan kesaksian jemaat Nah jika ada pertanyaan Jemaat yang belum terjawab Karena belum diketahui jelas oleh pengimpul Sebaiknya Mengatakan Kami cakapkan dulu di runggun Atau dipelajari Diskusikan dulu di runggun Sehingga Tidak terlalu maju Atau Tidak ada nanti Perbedaan jawaban Di antara Sesama pelayan khusus Ataupun Belum ada Keputusan-keputusan Yang mungkin Belum tersampaikan Jadi sehingga Untuk ini Ada baiknya Lebih bagus Kami cakapkan dulu Jangan Ulang lebih salah Memberikan informasi Ataupun jawaban Baik Ini bagian ketiga Kesimpulan Warga gereja GBKP Pelaku aktif pelayanan Ini yang menjadi Sasaran pelayanan GBKP 2023 Warga gereja Di PJJ Bersaksi Bersekutu Berdiakonia Warga gereja Terlibat Jika selama ini Di PJJ Ada terabaikan Terabaikan Menghadirkan Anak-anak KAKR Permata Mulailah Dan teruslah Melibatkan Generasi muda Menjadi pelaku aktif Di PJJ Tuhan Yesus Dipermuliakan Bersama-sama Mujudkan visi GBKP GBKP Aron Dibata Guna jadi Pasu-pasuman Isidoni Enda Genari Tambahkan Mungkin Enda Mereka Sangat-sangat Perukat Kita rukum Bagi Kerina Sebab Bersama Bersama-sama Tenggeri Enda Lalan Ihadiri Bapak Rasnande Tapi Anak-anak EJ Bayi Sikitik Dengah Mulai dari Bayi Batita Balita Dan Anak tanggung KKR Sebenarnya Mereka Itu Juga Sebaiknya Dibawalah Siyahken Jadi Runggun Momo Kenca Orang Tuan Kenca Bagi Akap Kami Keterlibatan Keterlibatan Pentingkel Dalam Potensi-potensi Silin Mas Perpulung Enta Keluarga Enta Bagi Anda Menembesi Bansi Pesek Kami Bansi Kita Berdiskusi Lebih Bagus Guna Petas Akibahan TUT Enta Ujur Ujur Pendeta Kalvin Tariah Singgong Mbak Baik